Bum bunuh diri yang terjadi di mana-mana Ranjau yang senantiasa meledak Kenapa? Karena mindsetnya hanya berfikir Bagaimana cara mati dengan cepat Bagaimana cara mati yang hebat Agar cepat bertemu dengan Allah SWT Apakah Islam mengajarkan demikian? Tidak Islam mengajarkan dengan sangat jelas A'udhu billahi minasyaitani rajim Wabtaghi fima atakallahu daral akhira Silahkan Beribadah itu penting Tapi urusan dunia ini tidak bisa kita lupakan Di antara kita yang benar-benar sudah menghutamkan Al-Quran Dari pertama sampai akhir Betapa munafiknya kita dihadapan Allah Ketika kita mengutuk orang yang bukan Islam Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran Mengutuknya hanya karena membakar Al-Quran Bukankah kutukan itu lebih pantas kepada kita Beriman kepada Allah Diberikan kalam Allah Tapi tidak pernah mau membaca Mempelajari dan mengamalkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda Berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbarna Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Al-Fatihah 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 silahkan beribadah itu penting tapi urusan dunia ini tidak bisa kita lupakan maka jamaah dalam mukaddimah ini kita akan mendapatkan satu hal yang cukup menarik kenapa sampai saat ini kita masih tertidur dan tidak bangkit tidak ada tanda-tanda bahwa Islam ini akan kembali memimpin dunia sebagaimana dulu pada masa Nabi SAW masa khulafah urwasidin masa kekhalifahan-kekhalifahan Islam alasannya satu karena kita sudah memisahkan karena kita sudah membuat sekat antara urusan dunia dan juga urusan agama bahkan kita lebih miris lagi ketika kita harus mengatakan kita lebih sekuler daripada orang-orang barat yang sekuler sedang jamaah juman dirahmati oleh Allah SWT maka Allah memberikan jalan keluar yang begitu luar biasa di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang hari ini kita khusus membacanya sebagaimana khatib sampaikan tadi Nabi SAW menyampaikan ada keistimewaan orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat pada ayat ke-27 dan ayat ke-28 pada ayat ini pada surat ini Allah menunjukkan kepada kita bagaimana caranya umat Islam ini bisa kembali bangkit untuk bisa menguasai dunia karena kita harus mengakui hadis Nabi SAW bersama para sahabat ketika beliau makan bersama-sama kemudian Nabi mengatakan sungguh nanti kalian di akhir zaman persis seperti hidangan yang ada di atas meja ini kalian akan dicomot sedikit demi sedikit para sahabat bertanya apakah pada saat itu kami sedikit tidak kata Nabi justru kalian itu banyak tapi kalian diserang oleh penyakit wahan yaitu cinta kepada dunia sangat benci kepada yang namanya kematian maka di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bagaimana cara kita untuk bisa bangkit kembali jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Quran surah Al-Kahfi ayat 27 dan 28 Allah menyampaikan ini yang pertama yang diajarkan oleh Allah jika ingin peradaban Islam ini bangkit kembali jaya kembali seperti dulu kita menguasai 2 per 3 daripada peradaban yang ada di dunia pada saat itu di Eropa dikenal dengan Dark Age kita mengenal dengan istilah Golden Age apa yang pertama diajarkan oleh Allah kembali dulu pelajari dulu dalami dulu apa Al-Quran yang sudah Allah titipkan kepada kita jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT kita tidak pernah bertemu dengan Allah SWT sebagaimana Rasul kita Muhammad SAW kita tidak pernah mendengar suara Allah sebagaimana yang pernah didengar oleh Nabi Musa AS bahkan yang lebih menyedihkan jangankan berhubungan dengan Allah dengan Rasul kita Muhammad SAW kita tidak pernah bertemu kita tidak tahu bagaimana paras beliau bagaimana senyum beliau bagaimana tata cara bicara beliau bagaimana suara beliau bagaimana ketika beliau bersama-sama dengan kita kita tidak tahu apa yang lantas ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya Allah hanya meninggalkan ini saja Al-Quran pertanyaannya adalah ketika Allah meninggalkan ini ini berada di mana dia pada posisi di mana di dalam kehidupan kita jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT maka para ulama tafsir itu menafsirkan utslu disini adalah dua pertama baca dan pahami isi Al-Quran dan yang kedua setelah membaca dan juga mempelajari amalkan jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT kita kemarin marah ketika salah seorang tokoh swedia tokoh politikus swedia yang bernama Rasmus Paludan membarkal Al-Quran semuanya marah semuanya berteriak semuanya tidak terima semuanya emosi kenapa? karena Al-Quran dibakar apa kurangnya dengan diri kita yang begitu munafik berapa banyak diantara kita yang benar-benar sudah menghutamkan Al-Quran dari pertama sampai akhir betapa munafiknya kita dihadapan Allah ketika kita mengutuk orang yang bukan Islam orang yang tidak beriman kepada Al-Quran mengutuknya hanya karena membakar Al-Quran bukankah kutukan itu lebih pantas kepada kita beriman kepada Allah diberikan kalam Allah tapi tidak pernah mau membaca mempelajari dan mengamalkannya begitu gagah kelihatan kita begitu hebat kita di depan kamera kami mengutuk kami tidak terima dan sebagainya ketika kita dibacakan Al-Quran pun kita enggan untuk mendengarkannya tanya pada diri kita gadget yang kita bawa handphone yang kita pegang lebih banyak isinya bacaan Al-Quran atau musik-musik yang menyesatkan tanya pada diri kita setiap jeda waktu yang akan kita isi dengan waktu luang lebih banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran atau kita justru meninggalkan Al-Quran jamaah indrahmati oleh Allah sangat menyedihkan ketika Al-Quran ini hanya menjadi aksesoris kehidupan kita saja diberikan Al-Quran kita baca Al-Quran kapan? ketika bulan Ramadan saja pasca Ramadan satu tahun Al-Quran dimusiumkan kurang munafik apa kita dibandingkan seorang paludan dia membakar Al-Quran dia menghina Al-Quran karena dia tidak beriman kita beriman ini pegangan hidup kita disini pedoman hidup kita undang-undang kita tapi kita pun tidak mau mempelajari dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran maka tidak heran jamaah rahimah kumullah kenapa Ibrahim bin Al-Aham mengatakan diantara alasan kenapa doa kita tidak pernah diijabah oleh Allah kita selalu salat kenapa kata Ibrahim bin Al-Aham semua doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak pernah diijabah oleh Allah ada 10 alasannya salah satu diantara alasan tersebut adalah ketika Allah menitipkan Al-Quran kepada kita tapi kita tidak pernah mau bersama dengan Al-Quran jamaah yang rahmatnya oleh Allah hubungan kita dengan Al-Quran itu cuma dua Al-Quran itu akan menjaga kita dari kemaksiatan atau kemaksiatan yang menghalangi kita dekat dengan Al-Quran hanya dua ini saja Al-Quran yang menjaga kita dari semua jenis kemaksiatan yang berpotensi timbul untuk kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan sehingga kita tidak bisa membuka Al-Quran mungkin jamaah rahimahumullah pernah mendengar ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat bagaimana beliau menyampaikan tentang Al-Quran ini sangat sederhana apa kata beliau coba sesekali kita bangun kita bangun tengah malam bukan untuk sholat tahajud bangun kata beliau kemudian kita berudu kita buang hajat kita selesai apa kata Ustaz Hadi Hidayat pergi ke ruang tamu bukan untuk sholat bukan untuk beribadah pergi ke ruang tamu kemudian pegang Al-Quran jangan dibuka jangan dibaca cukup pegang Al-Quran ini kata beliau lalu katakan pada diri kita di malam itu ketika orang-orang sedang tertidur dan hanya kita dengan Al-Quran katakan kepada Al-Quran yang kita pegang dosa apa yang saya lakukan sampai-sampai kitab ini pun tidak pernah saya baca dosa apa yang kita lakukan sampai-sampai ketika Al-Quran dibacakan bukan bertambah zadatuhum imanat tapi kita malah kesurupan kita warga Aceh familiar dengan satu nama sosok Belanda yaitu Snoghogronje istilah kaplat atau kapeh laknat itu muncul gara-gara tokoh Snoghogronje ini pernah dia menyampaikan apa yang dia katakan di Aceh itu tidak bisa di Aceh ini tidak bisa kita membuat masyarakat Aceh itu murtad meninggalkan agama Islam tapi ada cara untuk membuat orang Aceh itu pecah bisa kita jajah apa caranya jauhkan mereka dari syariat Islam jika memang dia tidak bisa membuat kita keluar dari agama kita dibuat kita menjauh dari pegangan Al-Quran yang saat ini kita sedang pelajari maka jamah rahimah kumullah ini yang pertama padahal begitu indah kita itu dengan Allah susah sekali untuk menghadirkan Allah itu susah maka Allah memberikan jalan cuma dua sholat dan baca Al-Quran jelas definisi Al-Quran ini jelas kalamullah ini firman Allah perkataan Allah tapi tanya pada diri kita berapa banyak dari kita yang meluangkan waktu untuk berbincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala semua interaksi kita dengan Al-Quran berpahala jangankan membaca mendengarkannya saja mendapatkan pahala membacanya apalagi bahkan membacanya orang yang terbata batas sekalipun mendapatkan dua pahala kurang apalagi 24 jam waktu yang diberikan Allah kepada kita pertanyaannya berapa banyak waktu yang kita sisakan untuk Al-Quran jamah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah hal yang sangat sederhana bagaimana Al-Quran ini menjadi titik dasar pijakan dimana Islam itu bisa bangkit kembali jika kita semakin jauh dari Al-Quran maka jangan harap kebangkitan dan kejayaan Islam itu akan bangkit kembali yang kedua jamah Allah Allah memerintahkan kita sabar bersama siapa orang-orang yang terus berda'wah memperjuangkan agama Islam di pagi dan petang mereka maknanya apa Allah bertanya kepada kita apa peran kita untuk mendakwahkan agama Allah ini apakah peran kita hanya menjadi muslim yang egois saja yang hanya cukup saya berislam saya tidak peduli dengan orang lain tidak bisa ketika Allah menyampaikan fadhakir innama antamudhakir beban da'wah itu ada pada setiap pundak kita semuanya siapapun kita entah itu ustaz kita itu tukang bangunan kita itu tukang parkir dan sebagainya beban da'wah itu ada pada diri kita makanya yang diajarkan oleh Allah adalah berda'wah dan ketika berda'wah sabar karena jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan da'wah itu berat nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bukan kita nabi itu sampai berdarah-darah ibrahim alaihi salam sampai dibakar musa dikejar nabi-nabi yang lain bahkan dipenggal itu da'wah apa yang akan kita katakan dihadapan Allah ketika nanti Allah bertanya apa peranmu untuk agama ini apa yang akan kita katakan dihadapan Allah maka peran yang kedua ini adalah peran yang cukup besar dimana kita harus mengambil peran untuk bisa berda'wah bersama-sama mendakwahkan agama Allah ini dan yang terakhir jamaah rahimah kumullah dipotongan ayat ke-28 Allah masih menyampaikan kalau kalau kita sudah berkembali kepada Al-Quran kita sudah mau berda'wah maka jaga keistikamahan kita dengan prinsip jangan mengikuti orang-orang yang lalai dari Allah subhanahu kita jika dikatakan kita ini sebagai seorang binatang kita marah lantas bagaimana jika kita dikatakan binatang oleh Allah subhanahu tanya menyebutkan ikah lagi binatang hidro lagi binatang ini cukup berat lantas bagaimana jika Allah yang mencilah kita kita seperti binatang bukankah Allah sudah mengatakan dua-duanya harf di sana benar-benar sungguh itu akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam siapa kebanyakan itu adalah manusia dan jin kenapa punya hati tidak dipakai punya mata tidak dipakai dikasih telinga pun tidak bisa dimaksimalkan apa kata Allah orang seperti itu itu adalah orang yang seperti binatang siapa yang berani protes tidak sampai disitu kata Allah jika al-am itu binatang ternak kita lebih hina daripada binatang ternak daripada sapi daripada lembu daripada kambing Allah menyampaikan balhum adol kita punya potensi lebih hina seperti anjing dan babi siapa orang-orang yang lalai maka kita punya sikap kepada orang-orang yang berdakwa kita dukung kita sama-sama berjuang di agama Allah tapi kepada orang yang menyelewengkan agama Allah mohon maaf kami tidak mau berurusan dengan mereka kita akan lihat begitu banyak orang sekarang yang ingin mendekonstruksi syariah Al-Quran harus diperbarui pertanyaan tentang keautentikan Al-Quran itu benar atau tidak berapa banyak orang-orang yang mengikari hadis atau disebut dengan ingkarus sunnah hal-hal seperti ini mungkin luput dari kehidupan kita sehingga apa kita hanya hidup menjadi muslim yang egois yang penting saya sholat yang penting saya beribadah saya rajin bersedekah saya rajin berpuasa urusan lain saya tidak perlu tahu maka jamaah rahim Allah tiga hal ini menjadi cikal bakal kembalinya bangkit kejayaan islam dari tiga hal ini apakah tanda-tanda ini sudah tampak pada kehidupan kita jika memang sudah tampak Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah semoga kekuatan umat islam itu bisa kembali seperti dahulu jika memang tidak maka beban ini ada pada diri kita jangan sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala lantas Allah mempertanyakan apa peran yang kita lakukan untuk mendakwakan dan memperjuangkan agama islam dan kita berkatakan ya Allah kami tidak melakukan apapun barakallahu Allah Allah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mantabihum bi ihsanin ila yumi al-din Allahumma salli wa sallim a'udhu billahi minasyaitanir rajim inna a'tayna kal kawtha fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka wal abtar inna allahu malaykatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu salli wa sallim wa taslima Allahumma fir lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyai minum wal amwat inna kasami'un qari'bun mujibu da'wat ya qadi al-hajat rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hablana min azwajina wadzuriyatina kuruat a'yun wajjalna lilmuttaqina imama rabbana la tudhik kulubana ba'da idha daytana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab allahumma arinal haqqa haqqa warzukna tiba'ah wa arinal batila batila warzukna jitinaba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina'adza banar sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in wa mantabihum yihsanin ila yawmiddin walhamdulillahi robbin alamin wa salam tiba'o Terima kasih.